Oke Sanak, sekarang kita berada di depan pintu masuk Kampung Pelangi Sanak. Nah disini bertuliskan aja, welcome to kuliner Kampung Pelangi Banjarbaru Sanak. Banjarbaru juara. Ayo Sanak kita lanjut. Halo Sanak-sanak semua, ngomong-ngomong kalian lagi ngapain nih? Apa? Lagi gabut? Daripada gabut, mending ikut kita jalan-jalan yuk. Pas banget. Di hari jadi Banjarbaru yang ke-23 ini, kita hari ini mau jalan-jalan ke Kampung Pelangi loh. Oh iya, Kampung Pelangi ini berlokasi di Jalan Gemuning Ujung atau Delima Ujung, RT 03 RW 01 Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Langsung aja yuk, ikutin keseruan kita ya. Kita sudah ada di seputaran jalan Kampung Pelangi Sanak. Nah sekarang kalian saya ajak dari ujung jalan sini, nanti kita eksplor makan-makanannya yang ada di Kampung Pelangi ya Sanak ya. Ayo Sanak kita eksplor satu-satu yuk. Sanak kita ketemu warung yang pertama. Nah disini banyak jualan di Kampung Pelangi. Ah Ciel boleh lah lu numpet-numpet takun-takun Ciel? Nah ini makanan khas Banjar Ciel lah. Apa nih karanya Ciel? Ini puracit atau putumayang. Nah ini puracit atau putumayang di rombong yang pertama kita dapat nih sanak. Terus ini pengcil? Apa Ciel? Ini lupis. Lupis. Kalau ini Ciel? Selada dari gumbili. Selada dari gumbili atau sengkong Ciel lah. Oke, lu nungkar ini satu na Ciel. Ini satu, terus ini satu na Ciel. Makan sini kan? Ada bungkus aja Ciel lah ya. Nah, Sanak kita beli dulu. Ini satunya berapa Ciel? 3 ribu. 3 ribu. Kalau ini Ciel? Sama. Sama sebetulnya 3 ribu lah. Ini adalah khas makanan Banjar Ciel lah. Khas makanan Banjar yang ada di Kampung Pelangi, Sanak. Ayo kita eksplor lagi tempat toko yang lain Sanak. Oke, Sanak kita bungkus dulu satu buat makan nanti. Ini kita satu-satu 6 ribu totalnya. Oke, Ciel ditukar seadanya. Nah, kita lanjut Sanak. Ayo. Oke, Sanak kita pesan pisang gapit satu ya. Yang big di angkringan acil bakaran. Oke, Sanak kita lanjut ke Sanak eksplor. Nah, di sini, di samping sini ada lagi seblak Mama Okta. Seblak pentol Ciel. Nah, seblak pentol satu Ciel. Oke, Sanak disini ada mini pentas. Jadi, mini pentas ini biasanya digunain setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Ayo kita lanjut eksplor Sanak. Kita dapat lagi di sini, ini rombong jualan, minum-minuman, terus goreng-gorengan, Ciel lah. Goreng-gorengan, apalagi Ciel? Yang dijual Ciel? Minum aja sama goreng-gorengan aja. Minum-minuman dan goreng-gorengan yang ada di Kampung Pelangi di sini Sanak. Nah, jadi jika Sanak mau berbelanja, makan-makan di Kampung Pelangi. Di sini lengkap banget masakan dan kue-kuenya yang ada di Kampung Pelangi, Banjarbaru di sini Sanak ya. Dulu, daerah ini merupakan daerah padat pemukiman. Tapi sekarang, dengan bantuan pemerintah dan masyarakat, daerah ini berubah drastis, lebih tertata rapi, serta menjadi destinasi wisata tematik terpavorit di Kota Banjarbaru. Keren banget kan Sanak? Semoga, dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, bersama dengan masyarakat, menjadikan Banjarbaru sebagai Banjarbaru juara, yaitu maju, agamis, dan sejahtera. Pesona Banjarbaru bersama Wisata Kalimantan. Maju wis Sanak! Oke Sanak, kita santai di sini, di emperan sini santai. Jika kalian nanti mampir ke Wisata Kampung Pelangi ya Sanak, jangan lupa tag IG kita, wisata Kalimantan underscore official ya Sanak. Oke Sanak, jangan lupa di follow. Terima kasih. Oke Sanak, terima kasih sudah nonton kita hari ini seharian, dari siang sampai malam, sekarang kita mau pulang Sanak dari Kampung Pelangi Sanak. Semoga kalian terhibur atas vlog kita hari ini, sampai jumpa di vlog-vlog yang lainnya ya Sanak. Wisata Kalimantan, laju Sanak!